Ya ternyata yang akhir-akhir ini atau beberapa hari terakhir sedang ramai adalah nama dari Ayu Kartika Dewi yang saat ini tengah ramai diperbincangkan. Dia bukan orang sembarangan tapi merupakan staf khusus dari Presiden Joko Widodo. Ya kenapa ramai? Karena kemudian diketahui dari media sosial juga telah melangsungkan pernikahan beda agama. Ini yang kemudian menjadi perbincangan publik karena diketahui melakukan pernikahan tidak hanya dalam prosesi Islam saja karena beliau merupakan Muslim tapi juga kemudian melakukan pemberkatan di sebuah gereja. Dua lokasi ya, ada akad dan juga ada pemberkatan di gereja katedral. Binti Tribu Di Mulyono dan Istri Indra dengan mas kawin 0,1120 Ethereum diserahkan tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ayu Kartika Dewi Binti Tribu Di Mulyono dan Istri Indra dengan mas kawin seperti tersebut diserahkan tunai. Silahkan Ayu. Di hadapan Allah, di hadapan usbuk dan para saksi, saya Ayu Kartika Dewi menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Gerald Sebastian Kudiman yang hadir di sini mulai sekarang menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang di waktu sehat maupun sakit. Dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup saya. Demikianlah janji saya. Atas nama gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa pernikahan yang telah diresmikan ini adalah pernikahan katolik yang siap. Ini cukup mencengangkan publik karena posisinya mempelai wanita seorang muslim dan juga mempelai pria seorang katolik. Mengapa bisa dilangsungkan? Ada dua tadi prosesi sakralnya. Akad nikah, ada penggulunya pula tadi. Dan juga pemberkatan di gereja. Bingung kita ya. Tapi ternyata di Indonesia tidak hanya terjadi dengan kasus yang tadi saja, tapi ada beberapa juga kasus Laida bahkan yang cukup mengemparkan beberapa hari terakhir ini, PN Pontianak juga telah mengesahkan bahkan memberikan izin kepada pasangan beda agama di Pontianak untuk mencatatkan perkawinannya di kantor dinas keberdudukan dan pencatatan sipil kota Pontianak. Ini yang kemarin juga sempat heboh. Karena kalau misalnya kita ketahui bersama bahwa kisah dua pasutri yang neka di beda agama ini kemudian sempat mengugat untuk dapat mencatatkan pernikahannya di Disduk Capil, wilayah Pontianak. Bukan hanya di Pontianak, tapi juga ada di Semarang, Jawa Tengah. Jaraknya tidak terlalu jauh dengan tadi pernikahan Stafusus Presiden Joko Widodo. Ini pernikahan beda agama yang dilangsungkan di gereja Ignatius Krapiak, Jawa Tengah. Kita lihat mempelai wanita seorang muslim dengan jilbab seperti itu dan juga menikah dengan pasangannya di gereja. Kabarnya pernikahan ini juga digelar di dua tempat. Yang akatnya di hotel, kemudian pemberkatannya di gereja. Yang kami bingung adalah regulasi yang digunakan. Kalau memang dalam undang-undang perkawinan tidak digunakan, apakah memang masih ada celah dalam aturan mahkamah agung? Apakah memang butuh permohonan ketika sudah disetujui oleh kedua belah pihak ini tetap bisa dilangsungkan? Dan secara agama juga bagaimana? Karena pernikahan kan tentu syarat akan hukum-hukum agama. Dan juga apakah kemudian hal ini bisa dicatatkan dalam unsur administrasi dalam hal ini adalah Disduk Capil? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Kita akan bahas hal ini langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di meja catatan demokrasi ada Ibu Ilma Sofriyanti. Ini yang selaku koordinator pergerakan Indonesia untuk semua atau PIS Peace. Assalamualaikum, selamat malam. Ibu Ilma. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke. Yang berikutnya ada Gus Ahbab Nurul Huda Haim, selaku konselor pernikahan atau biasa debut dikenal sebagai Gus NH. Selamat malam Gus. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kiaji Holil Nafis, Ketua MUI. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kaget juga Pak Kiai lihat pernikahan tadi ya, pernikahan beda agama. Iya tentunya. Heran. Siap. Nanti komentarnya kita tunggu Pak Kiai. Kemudian kami juga mengundang Ibu Neng Jubaida, pakar hukum perkawinan. Assalamualaikum Ibu Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Kami juga menghadirkan melalui sambungan Zoom ada konselor pernikahan beda agama, Bapak Ahmad Nurholis yang di Semarang yang tadi mendampingi pernikahan berbeda agama. Nampak juga di sana ya. Salamat malam. Assalamualaikum. Salamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kami juga akan menghadirkan, ini ada Dirjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, Prof. Zudan Arifahrullah, yang nanti juga akan bergabung melalui Zoom. Tapi kita ke Pak Ahmad Nurholis terlebih dahulu, Pak Ahmad Nurholis. Itu gimana ceritanya, Bapak? Nikah beda agama, Bapak jadi konselor, jadi pendampingnya. Kok tetap bisa terlaksana, Pak? Bisa Bapak jelaskan secara singkat dan intinya saja? Ya, sebetulnya kan pernikahan ini kan hak setiap warga, begitu ya. Jadi meskipun mereka berbeda agama, ya itu tetap bisa menikah, gitu. Dan ini kan bukan kali pertama juga, baik yang di Semarang maupun yang kemarin Mbak Ayu lakukan, gitu ya. Kami sendiri itu sudah melakukan itu dari 2005, gitu. Jadi ya sebetulnya sudah sangat banyak, gitu. Bahwa kemudian ada yang terkejut, kenapa bisa dua tata cara. Ya itu juga yang selama ini dilakukan oleh mereka yang berbeda agama, gitu. Kan selain memang dalam rangka untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan keyakinan masing-masing, itu juga oleh mereka, itu juga merupakan amanah dari Undang-Undang Perkawinan, gitu ya. Kan di Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019, di pasal 2 ayat 1, itu kan dijelaskan bahwa pernikahan sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, kan gitu. Nah itu memang memunculkan dua penafsiran. Nah bagi mereka yang berbeda agama, supaya sah sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, maka mereka menikah melalui dua tata cara. Jadi misalnya Islam dan Kristen, ya ada katnikah, ada pemberkatan, begitu. Nah lalu bagaimana pencatatannya? Karena di Indonesia memang belum mengakui adanya pernikahan beda agama, maka yang mereka catatkan adalah salah satu dari itu. Dan karena peluangnya adalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka yang dicatatkan itu adalah pernikahan yang dilakukan di luar cara Islam. Jadi misalnya pemberkatan Katolik, pemberkatan Kristen, atau pemberkatan Buddha, gitu. Nah itulah yang bisa dilakukan oleh mereka yang berbeda agama. Nah dalam hal ini, misalnya kita berbicara pada saat pernikahan dalam agama Islam, itu penghulunya apakah berasal dari KOO Jagat, atau seperti apa sih teknis pernikahan ini? Sejauh yang saya tahu, sebagian besar pasti bukan dari KUA, karena kalau KUA kan terikat dengan KHI, kombinasi hukum Islam dan juga fatwa MUI, yang memang melarang pernikahan beda agama. Tetapi di Islam sendiri itu, terkait dengan pernikahan beda agama, itu kan pandangannya tidak tunggal. Ada yang melarang secara mutlak, lalu ada yang membolehkan bersarat, boleh kalau laki-lakinya Muslim, begitu. Tapi ada juga yang membolehkan secara mutlak berlaku bagi laki-laki Muslim, maupun perempuan Muslim. Nah itu semua ada dalilnya. Nah inilah bagi mereka, para penghulu atau pembimbing pernikahan, yang terjun untuk membantu mereka yang berbeda agama, nah itu mereka yang menggunakan acuan itu, menggunakan pandangan yang membolehkan. Nah pandangan yang membolehkan ini dalam hal ini, apa Pak Ahmad Nurholis? Ya argumentasi hukum di dalam Islam. Kan tadi saya sampaikan kan, memang ada pandangan yang melarangkan gitu, seperti teman-teman di MUI, atau mereka yang mengacu pada KHI, ya pasti mereka nggak akan menikah, karena itu dianggap dilarang atau diharamkan gitu. Pak Nurholis, ini perlu dipertegas. Pak Nurholis, pandangan hukum Islam bagian mana? Ayatnya apa? Apakah memang ada dalilnya dalam Al-Quran seperti itu? Agar jelas Pak. Oke, nah kalau yang membolehkan itu kan biasanya mengacu pada Al-Ma'idah ayat 5 itu. Nah disitu kan terang sekali ditegaskan bahwa laki-laki Muslim itu boleh diperkenankan. Untuk menikah dengan perempuan baik-baik, perempuan beriman dari kalangan Ahlul Kitab. Meskipun nanti Ahlul Kitab itu juga, apa, tafsirannya juga luas gitu ya. Ada yang menafsirkan secara eksklusif, jadi hanya umat Nasrani dan Yahudi, bahkan ada yang itu Yahudi Nasrani zaman Nabi Muhammad gitu ya. Sekarang kata mereka nggak ada lagi gitu loh. Jadi ada perdebatan diantara para mufastir, para ulama disitu gitu. Ya jadi bagi yang membolehkan ya acuannya Al-Ma'idah ayat 5 itu. Tapi Semarang Pak, Semarang dan Jakarta kasusnya sebaliknya Pak. Yang Muslim bukan yang laki-laki Pak. Betul. Ya itu juga dimungkinkan Mas, karena ada pandangan yang ketiga juga yang membolehkan, meskipun yang Muslim itu adalah perempuannya. Itu menggunakan ayat yang mana ya Pak Ahmad Nurulis? Ayatnya sama, mengacu pada Al-Ma'idah ayat 5. Lalu bagaimana mereka kemudian, kan di Al-Ma'idah itu kan hanya menjelaskan pembolehan laki-laki Muslim untuk menikah dengan perempuan beriman dari Kalahul Kitab gitu kan. Tetapi kenapa bisa dijadikan argonnya juga bagi yang sebaliknya gitu. Nah, yang saya baca dari beberapa literatur itu, pertama begini. Prinsip penerapan hukum di dalam Islam itu tidak berlaku diskriminatif gitu ya. Jadi kalau pembolehan itu diberikan kepada laki-laki, maka boleh juga bagi perempuan. Karena Islam juga mengajarkan setaraan gender gitu. Lalu yang kedua, yang kedua begini. Prinsip daripada segala sesuatu, pada prinsipnya itu adalah boleh. Sepanjang tidak ada nas atau ayat yang melarang gitu ya. Nah, kalau kita baca seluruh ayat di dalam Al-Quran, yang jumlahnya itu 6.666 ayat, itu kan tidak ada satupun ayat yang menjelaskan pelarangan seorang muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Nah, tiadanya larangan itu dijadikan sebagai dalil, sebagai pembolehan. Boleh Pak, sampai situ. Nah, itu argumen taksirnya. Pak Ahmad, kita tahan dulu di situ, karena kami juga butuh tanya juga. Kalau tafsir menurut Kiai Holil Nafis ini seperti apa? Sudah siap-siap, tapi ditahan dulu. Kita harus jadat lebih dahulu. Kami akan kembali untuk Anda. Usai jadat berikut ini. Sebelum ke Pak Kiai Holil Nafis, kita ke Pak Nurholis lagi tadi untuk menghabiskan. Pak Nurholis, kami ingin tahu Pak, jika memang tidak diakui oleh negara, tidak tercatat di KUA, artinya kelengkapan administrasi, surat-surat nikahnya gimana itu Pak Nurholis? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan kan, bahwa mereka yang berbeda agama itu selama ini, pengalaman kami selama ini ya Pak, itu tetap bisa mencatatkan perkawinan mereka. Jadi, yang dicatatkan itu adalah dari pernikahan yang dilakukan secara non-Islam. Jadi, kalau misalnya lah kasusnya Mbak Ayu atau yang kemarin di Semarang gitu ya, dari yang pemberkatan itulah yang dicatatkan ke Ducapil untuk mendapatkan akten nikah. Kan itu mengacu pada ini Mas, ada edaran MA itu, nomor 231. Jadi, bagi yang berbeda agama itu bisa, harus menundukkan hukum pada salah satu pasangannya. Nah, dalam hal ini adalah, kalau satu Muslim, satu Katolik, nah dia menundukkan hukum ke Katolik begitu, karena itu kan pemberkatan bisa disesankan. Mohon maaf Pak, bahasa kami seperti ini Pak. Bukankah ini kesannya itu menyelundupkan, mengaku sesaat satu iman dengan pasangannya untuk dilegalkan secara administrasi, kemudian berubah lagi dari tata cara ibadahnya? Bukan. Bukan begitu Mas. Ini mereka yang menikah ini nggak ada yang pindah agama gitu loh. Jadi, masing-masing itu tetap ada keyakinannya. Jadi, pada saat pemberkatan, yang Muslim itu tidak dibaktis. Begitu juga sebaliknya, pada saat mengikuti akad nikah, yang non-Muslim juga tidak perlu mengucapkan sahadat gitu. Artinya kan dalam sebuah pernikahan itu, baik itu pada saat pemberkatan di gereja, maupun akad di sebuah masjid, artinya kedua mempelai ini kan dalam agama yang berbeda, dalam keimanan yang berbeda Pak? Betul. Iya, betul. Nah, artinya kan kemudian itu kelanjutannya bagaimana? Administrasinya bagaimana? Apakah kemudian bisa juga dicatatkan di Dukcapil? Sedangkan Dukcapil kemudian memberikan statement bahwa harus satu agama jika ingin kemudian dicatatkan di Dukcapil? Iya, harus satu agama. Itu kan tafsir yang muncul belakangan ini karena viral, Mbak. Kemarin-kemarin itu ya nggak ada yang salah. Iya? Artinya sebelumnya sudah ada dan kemudian dapat dicatatkan di Dukcapil? Iya, betul. Jadi kami itu kan lama melakukan riset ini waktu bermitra dengan Komnas HAM pada saat itu. Jadi memang pemahaman kantor catatan sipil, kepala-kepala catatan sipil itu juga berbeda-beda. Karena itu kan tidak semua kantor catatan sipil mau menerima pasangan yang berbeda agama. Yang mau menerima itu memahami undang-undang perkawinan, lalu juga edaran MA itu dengan sangat sederhana. Yang penting adalah ada bukti pengesahan dari pernikahan tersebut. Nah, karena pemain catatan sipil itu mencatat pernikahan di luar cara Islam, maka yang mereka ambil adalah pernikahan yang secara non-Islam itu. Pak Maturholis, Anda kan juga mendampingi ada lebih dari 1.400-an pasangan beda agama yang menikah. Tadi Anda sampaikan tiap di Dukcapil itu beda-beda. Ada yang mau menerima, ada yang tidak. Salah satu contohnya di mana, Pak? Betul. Ya, misalnya kemarin yang di Semarang itu kan bisa, mereka bisa dicatatkan. Nah, bagi yang ditolak di catatan sipil, mereka mencari keadilan ke mana? Ke pengadilan. Ini seperti yang dilakukan oleh pasangan yang di Pontianak itu. Nah, saya juga pernah mendampingi sampai ke pengadilan, waktu ada pasangan Islam dan Buddha di Solo, beberapa tahun yang lalu. Nah, itu seperti itu. Jadi, pengadilan nanti akan menilai apakah pernikahan mereka itu sudah sah secara agama atau belum. Kalau ada bukti bahwa ada pengesahan, maka pengadilan dia akan memberikan putusan. Lalu, setelah itu, putusan itu dibawa lagi lah ke Dukcapil untuk mencatat perkawinan mereka. Bapak Ahmad Nurulis, kami butuh penegasan lagi. Bapak kan konselor pernikahan beda agama, tapi Bapak sendiri Muslim. Artinya, jika di Islam tidak diakui, solusinya di Katolik maupun di Kristen, menurut Bapak itu diakui nikah beda agama? Bisa dicatatkan? Saya rasa soal pernikahan itu kan, kalau saya menikah itu kan saya tidak membutuhkan pengakuan. Yang penting menurut keyakinan saya, pernikahan saya itu sah, kan begitu. Orang boleh tidak mengakui karena bisa jadi, katakanlah dalam konteks pernikahan beda agama, mereka mengikuti pandangan yang melarang atau diharamkan. Tapi kan ada syarat dan rukunikah. Tapi di dalam Islam juga kan tidak tunggal, kan? Seperti yang tadi saya sampaikan. Bagi mereka yang memahami bahwa ini boleh, ya tentu mengakui pernikahan mereka yang menikah beda agama. Kalau gitu kami minta responnya dari Kiaya Jolilafis dan juga tadi menanggapi. Bagaimanakah menurut pribadi seorang Kiaya dari tafsir Al-Ma'idah ayat 5 yang tadi kemudian digunakan untuk mengesahkan hal ini? Saya ingin menyangkal pertama soal bahwa dalam Al-Quran tidak ada ayat yang melarang. Maka berarti boleh. Al-aslu fil asya' alibaha itu dalam mu'amalah. Tapi al-aslu fil ibadah al-hurmah, al-haram. Dalam ibadah haram. Termasuk al-aslu fil abda' Al-abda' itu mohon maaf kemaluan perempuan. Al-haram. Jadi kalau tidak disebutkan di dalam Al-Quran bukan berarti boleh, tapi berarti haram. Karena seperti halnya laki-laki kepada perempuan, apakah asalnya itu boleh kita hubungan suami istri? Tidak boleh. Berbeda dengan mu'amalah, jual beli selama belum dilarang berarti boleh. Itu argumentasi pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian Pak Nurholis menyampaikan bergantung Al-Ma'idah ayat 5 tentang bagaimana orang ahli kitab yang di situ diperbolehkan itu. Memang tafsirnya banyak. Ahli kitab di tempat Darul Harbi itu berbeda dengan dhimmi itu sudah berbeda. Yang tadi sudah disampaikan antara Yahudi dan Nasroni. Itu yang dianggap ahli kitab. Karena kalau selain itu, dianggap musyrik. Disebut Jadi tidak boleh memang orang-orang yang menyebabkan pada selain Allah. Itu yang di dalam keyakinan kita, di dalam memakni ayat. Juga ada di dalam surat Ayat 113 Itu tidak boleh. Ini yang diambil oleh Ibn Umar. Tidak boleh kita itu menikahi. Atau di bawah kita ada orang non-muslim yang menjadi istri kita. Dia bilang perbedaan. Tapi kalau kita ingin merujuk kepada pendapat ulama. Maju Selamat jelas mengatakan nikah beda agama itu hukumnya adalah haram dan tidak sah. Artinya selamanya akan jadi zina. Itu pendapat di MUI. Kemudian MUI mengatakan bahwa kalau kita melihat pada perempuan kitabia adalah Nasroni dan Yahudi. Karena saya semua punya kitab Samawi. Pada nabi-nabi sebelumnya cuma syariahnya berbeda. Ada syariah yang berbeda. Maka itu memang beda pendapat. Tapi yang diambil pendapat oleh majlis ulama adalah hukumnya haram dan tidak sah. Ini paralel dengan pendapatnya Nabi Al-Ulama. Di tahun 89 hasil musyawarah nasionalnya. Masih basul masailnya maksud saya. Kemudian juga paralel dengan pendapatnya Muhammadiyah. Majlis Tarjihnya. Yang tadi menyanggah dengan surat Ali Ibn Raja 113 terhadap Al-Maidah ayat 5 itu adalah ditulis dalam keputusannya Muhammadiyah. Kemudian dari fatwanya Syekh Al-Azhar. Syekh Hamad Toyib. Juga Syekh Ali Jumah. Mengatakan juga haram. Kalau yang perdebatan panjang ada ilat ada hikmah. Ilat yang pertama yang bisa kita lakukan adalah bahwa pada saat orang menikah itu memang urusan agama yang lebih utama. Fadfar bidadidin taribat siadak. Itu soal agama. Maka ada makos di syariah disitu. Itu tujuan syariah adalah memelihara keturunan. Ketika pernikahan dianggap tidak sah dan haram maka keturunan itu nanti dalam pandangan kami. Anak perempuan tidak boleh diwaliin oleh laki-laki yang menghamili. Saya tidak mengatakan suaminya karena tidak sah. Kalau mengatakan bapaknya berarti sah. Menurut kitab Syekh Hanawawi Nihayatuzin menyebutkan itu tidak ada hubungan nasab. Itu yang kita khawatirkan dengan maraknya nikah beda agama ini lalu dilegalkan. Nanti nasab kita menjadi hilang diantara kita. Kemudian juga kenapa kalau makanan soal ma'idah itu orang ahli kitab kepada kita aman-aman saja. Karena tidak berkenaan dengan nasab keberikutnya itu. Hanya persoalan makanan yang itu adalah tenggang rasa yang disebut dengan kita interaksi. Mu'amalah diantara kita. Tapi ketika pernikahan itu disebut ada ahli kitab. Itu memang beda pendapat. Ada tiga pendapat. Saya disebutkan ada yang memperbolehkan disitu. Termasuk Syafi'i, Maliki juga memperbolehkan. Tetapi Ibn Omar tidak memperbolehkan. Ini kita tolehkan ahli kitab. Tapi tidak ada yang memperlebarkan ahli kitab ini kepada seluruh non-muslim. Yang ada di dalam pendapatan ulama adalah al-musyrikatu itu termasuk ahli kitab. Artinya itu tidak dipergunakan apalagi dengan seperti sekarang kondisi tidak karena terdesak. Maka muslim adalah lebih utama daripada yang muslimah lebih utama daripada kitab ya itu. Kalau kasus Semarang dan Jakarta, Pak Kiai melihat yang muslim kan perempuannya bukan yang laki-lakinya. Menurut fatwa MUI dan keyakinan saya itu tidak sah dan haram. Maka hubungan suami istri tidak dianggap sah untuk pendapat kami. Dan juga ada yang masalah lagi adalah hukum warisnya. Di Islam itu tidak ada waris antara orang yang beda agama. Apakah itu bapak dengan anaknya atau antara saudaranya atau dengan ibunya. Itu ketika beda agama. Jadi ada paralel banyak mafsada di dalamnya maka ulama yang beri fatwa yang sekian banyak itu yang mengharamkan dan mengatakan tidak sah. Dalam rangka hidun nasel itu. Jadi ini penting juga kembali kepada berangkali undang-undang juga nomor 22 tahun 46 ya kalau tidak salah itu bagaimana memperlakukan orang yang kira-kira menjadi penghulu itu siapa. Kalau sudah tidak dilakukan oleh penghulu yang memang penghulu formal itu kan ada pelanggaran undang-undang yang ada juga ada sanksinya. Tapi bagaimana dengan kasus tadi kan disampaikan bahwa memang ada penghulu juga dalam hal ini muslim juga yang juga sudah memang berpengalaman dalam hal ini. Anda memberikan pandangan seperti apa? Kalau sudah tidak sah dalam pandangan Islam siapapun kan yang berhak menikahkan adalah walinya. Orang yang tidak muslim tidak terkena khitab syari'i. Orang non-muslim itu tidak kena khitab syari'i. Ngapain ada syarat-syarat saksi segala orang itu juga tidak ada hubungan dengan muslim yang ada khitab syari'i. Artinya ada terkena bagaimana beban syari'ah ada syarat wali saksi. Itu adalah pernikahan di dalam Islam. Kecuali memang keluar dari Islam sekalian. Jadi kalau sudah tidak sah dilakukan siapapun itu juga tidak sah pernikahannya. Pak Nurulis tanggapannya apa artinya haram dan tidak sah menurut Pak Kiai Holil? Kalau menurut Pak Nurulis? Ya penjelasan Kiai Holil Nafis itu saya sudah lama mendengar itu artinya banyak ulama juga yang menyampaikan itu kan mungkin dari 25 tahun yang lalu lah. Atau tepatnya itu dulu saya pun berpandangan demikian gitu ya bahwa pernikahan dengan orang Islam itu tidak diperbolehkan. Paling enggak sampai pada saat saya selesai sekolah Madrasa Aliyah lah kira-kira gitu. Lalu kemudian kan saya tidak pernah berhenti belajar sampai sekarang juga belajar gitu. Nah dari situlah kemudian baru saya tahu bahwa wawasan di dalam Islam terkait dengan pernikahan beda agama itu sangat luas gitu. Karena itu menurut saya kalau ini berhenti pada berdebatan fikir ya memang ya lagi-lagi yang apa memiliki pemahaman seperti Kiai Holil ya ya itu kita hormati saya hargai juga gitu ya artinya ya jangan sampai menikah dengan berbeda agama kan begitu kan tapi bagi mereka yang mengikuti pandangan yang boleh kan nah tentu kan tidak bisa dinapikan juga mereka bisa melakukan itu gitu jadi dalam hal ini adalah ada ada kemajumukan pandangan di dalam Islam karena itu ya tidak harus ragam kira-kira begitu kita saling menghargai dan menghormati kalau saya prinsipnya adalah begitu katakanlah Kiai Holil pandangnya begitu ya itu harus kita hormati gitu gak bisa juga kan dipaksa untuk apa Pak Norolis ada aturan yang terikat yang harusnya dipatuhi ada aturan terikat yang namanya agama tercantum dalam Al-Quran kenapa Anda masih melihat bahwa ya itu aturan yang mana tadi sudah dijelaskan lengkap sama Pak Kiai Holil Pak ya aturan yang mana itu Pak Kiai aturannya yang bahwa musyrikat itu dengan muslimah ya musyrik dengan muslimah itu tidak ada sepanjang pembacaan saya yang memperbolehkan Anda kira-kira ngikutin imam yang mana kira-kira menurut Anda ngikutin imam yang mana saya ingin tahu yang itu artinya kita biar kepada semuanya kemudian kalau tidak ada di Al-Quran berarti boleh artinya asal hubungan suami istri itu awalnya adalah boleh maka sepanjang tidak ada ayat yang melarang maka berarti boleh saya ingin tahu di mana Anda bisa baca itu referensinya nah gini pemahaman saya kan kalau yang dilarang itu adalah kalau kita menikah dengan orang musyrik maupun orang kafir itu jelas sekali itu dijelaskan di dalam Al-Baqarah ayat 221 lalu Al-Mintahanan 10 kan begitu kan nah di Al-Ma'idah itu kan membolehkan manakala kita menikah dengan Ahlul Kitab begitu nah Ahlul Kitab ini jadi non-muslim itu tidak serta-merta bisa kita sebut sebagai musyrik atau kafir karena oleh Al-Quran itu dihormati dengan menyebutnya sebagai Ahlul Kitab yang boleh dinikahi paling tidak kalau kita menggunakan pendekatan tekstual gitu ya kalau Ahlul Kitab saya memahami itu ada khilafi ya kalau Ahlul Kitab tapi yang tadi dikiaskan pada sebaliknya bahwa perempuan muslim muslimah bisa dengan musyrik itu bahwa asal dari pernikahan itu apa pernikahan itu boleh hubungannya karena tidak disebukan dalam Al-Quran maka menjadi boleh saya ingin tahu referensi itu baca di mana kalau Anda dulu Aliyah sudah seperti saya atau seperti Syahli Jum'ah kira-kira bukan saya Al-Azhar sekarang saya ingin tahu Anda yang sudah lebih banyak baca itu di mana bukunya saya ingin baca benar saya sepanjang atau sependek bacaan saya belum dapat itu bahwa Al-Aslu fil-Aqda'al-Halal saya ingin tahu di mana itu iya itu kan menjadi kaedah hukum yang umum bahwa segala sesuatu itu boleh itu mu'amalah kalau ibadah tidak bisa ibadah kemaluan perempuan itu harum awalnya tidak halal bukan nah soal mu'amalah atau ibadah ini juga kan tidak sama pandangan sama semua sama semua saya ini terus terang kalau saya sampaikan dokter saya juga dokter saya juga belajar dari banyak tidak ada yang Aslu fil-Ibadah itu Al-Halal itu tidak ada sampai sekarang saya belum pernah nemu saya S1 S2 Syariah belum pernah nemu itu kalau Anda mengatakan ada itu ada dimana saya ingin tahu baca kalau itu orang memang kompeten jadi referensi dimana kira-kira baca bukunya dan imamnya siapa yang tadi kenapa soal mu'amalah ibadah pertanyaan saya kan kalau dalam pandangan kiai holil pernikahan itu masuk dalam ruang ibadah atau mu'amalah masuk dianah masuk dianah masuk dianah bukan dianah ada ikatan keagamaan itu ada ranah akadnya hubungannya adalah mu'amalah kemudian akadnya ada pada ranah keagamaan maka sahnya menurut agama itu bukan karena Al-Aslu fil-Aqda Al-Haram kemaluan perempuan pada dasarnya adalah haram tidak ada yang halal maka kalau tidak disebutkan di dalam tata acara Al-Quran maka berarti haram bukan berarti boleh saya gak pengen tahu yang anda mengatakan asalnya itu boleh dimana baca bukunya keluarkan saya mau baca saya belum baca kitab itu dan imam siapa ya itu kan kaedah hukum kaedah usul fitih yang biasa digunakan oleh para fukuh hak nah saya lupa itu dimana tapi di dalam saya akan menulis juga buku khusus tentang pernikahan beda agama itu ada lima nanti saya kira saya bisa baca lagi disana tapi prinsipnya adalah bahwa memang sekali lagi terkait dengan pernikahan beda agama itu ada tiga pandangan itu nah yang ingin saya sampaikan disini adalah kita menghormati menghargai bagi mereka yang memiliki pemahaman bahwa itu dilarang tetapi juga kita tidak boleh menaklikan bagi orang yang mengikuti pandangan yang membolehkan itu maksud saya saya tidak menaklikan saya tidak menghargai mas Nurkholi saya menghargai tapi dalam tradisi islam itu ada dua mas yang pertama adalah sihatun nakli yang kedua pertama sihatun nakli artinya ada memang nukil kutipan yang itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan kemudian pemahaman yang benar maka sihatun nakli kita sudah sama-sama merujuk pada Al-Quran di surah Al-Ma'idah juga ada lagi nanti dikaitkan dengan semuanya Al-Mumtahin ajak 10 itu juga bisa dikaitkan kemudian ketika Al-Kitabiyah itu dilebarkan kepada musyik saya belum pernah menemukan imam yang perbolehkan tadi sampai sudah tidak bisa memberikan referensi berkenaan dengan Al-Aslu adalah halal karena tidak ada dalam Al-Quran berarti boleh itu sampai tidak bisa memberikan referensinya sampai sekarang yang kedua saya akan masuk kepada dimana Anda baca bahwa kitabiyah diantaranya adalah musyikah karena para ulama pun masih memasukkan majusi masuk pada musyikah bukan masuk pada kitabiyah saya ingin tahu yang Anda baca silahkan Anda saya hormati pendapat Anda tapi jangan berpendapat pribadi tanpa ada rujukan karena kita kan juga kalau belajar agama kalau kita tidak punya sandaran tidak ada guru di dalam belajar ilmu agama ya bisa ngomong apa saja kan ada pendapat pendapat siapa ya kalau pendapat orang tidak representatif kalau kita nulis dulu disertasi itu tidak kembali kepada referensi yang muqtamad itu disalahkan atau orang menulis disertasi referensinya pada skripsi itu tidak apple to apple maka saya kembali pada fatuhnya Sheikhul Azhar saya fatuhnya pada NU ulama-ulama yang di Muhammadiyah oleh karena itu saya ingin tahu yang dibaca oleh Anda boleh pandangan-pandangan itu ulamanya siapa dan bukunya apa biar saya bisa memberikan kawasan Pak Nualis boleh ditahan dulu kita jawab usai jeda ya karena nanti usai jeda kita juga akan berbincang bagaimana secara hukum di Indonesia kita akan berbincang dengan Prof. Zudan Arief Fakruwa Dirjen Dukcapil Kemendagri kita akan hadirkan nah sudah hadir ada Prof. Zudan nanti kita akan bincang-bincang juga Prof. selamat malam tapi kami akan kembali untuk Anda usai jeda sesaat lagi tetaplah bersama kami di ya kita lanjutkan sebelum nanti kita bersapa dengan Prof. Zudan selaku Dirjen Dukcapil saya mau ke Gus NH dulu menanggapi tadi bagaimana kan ini dua taksiran yang berbeda antara Pak Nurholis dan juga Kiai Holidavis ya terima kasih ini kan perdebatan lama ya bukan hal yang baru kalau sekarang menjadi ramai ini karena kita berada di peradaban digital bagaimana transformasi informasi itu begitu cepat begitu kalau tadi Mas Nurholis menyebut sudah 25 tahun yang lalu bahkan perdebatan di kitab-kitab fikih misalnya itu sudah ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu saya melihat bahwa apa yang kita bicarakan pada perdebatan nikah beda agama itu harus berangkat dari dua fakta yang pertama adalah fakta bahwa ada memang perbedaan pendapat di kalangan ulama dan sepertinya tadi Kiai Holidavis juga sudah menyampaikan itu ada perbedaan pandangan yang menyatakan menyetujui ada yang tidak menyetujui lalu kemudian majelis ulama misalnya mengambil bagian dari pendapat yang tidak menyetujui atau kemudian dikatakan haram misalnya gitu sebentar belum sampai ke pandangan saya saya melihatnya begini karena ini menjadi penting ini fakta pertama dulu bahwa ada fakta perbedaan pendapat di kalangan ulama itu yang pertama yang kedua fakta juga bahwa terjadi pernikahan di masa lalu yang terjadi antara muslim dengan non muslim atau katakanlah maksudnya kitabiah contoh misalnya pernikahan huzaifah dengan muslimah dengan wanita yahudi ini adalah bagian-bagian yang pernah terjadi lalu kemudian pendapat atau tafsiran kepada ulama yang saya melihat poinnya adalah pada terminologi kafir musyrik dan ahlul kitab jadi sebenarnya kalau kita bicara ini wilayah pernikahan ini masuknya ke furuk atau usul dalam perdebatan tentang terminologi tadi itu kalau kita tidak sepakat pada terminologi kafir musyrik dan ahlul kitab tadi maka pasti akan berbeda pandangan tentang hukum nikah beda agama karena ini adalah poin yang paling menurut saya adalah tidak bisa dilepaskan perdebatan tadi misalnya tidak ada ayat yang melarang kalau bahasanya mas Nurhalis itu tidak ada yang menyebutkan atau larangan terhadap nikah dengan muslimah yang dengan muslimah dengan apa namanya laki-laki yang non muslim gitu sebetulnya kalau kita membaca tadi yang ayat sudah disampaikan oleh pak khalil nafis di al-baqarah 2221 itu kalimat apa namanya al-musyriqat atau al-musyriqin adalah orang-orang musyriq yang kemudian ini tidak difahami oleh sebagian besar tentang hal-hal yang terkait dengan apakah ini musyriqnya artinya percaya kepada atau menyembah selain Allah atau pada jenis kemusyrikan yang lain sama ada dengan ketika kita berbicara terminologi kafir termasuk terminologi ahlul kitab nah ini yang pertama yang kedua fakta yang saya sebagai konselor pernikahan ini saya bukan konselor pernikahan beda agama ya saya konselor pernikahan saja karena pengalaman 15 tahun menjadi penghulu di KUA konselor di BP4 yang juga menghadapi secara langsung persoalan-persoalan rumah tangga yang sangat krusial bukan hanya persoalan iman bukan hanya persoalan agama persoalan akhlak persoalan ekonomi persoalan yang lain-lain sehingga fakta termasuk yang tadi disebutkan tentang perkawinan beda agama yang dalam dampingannya Mas Nurholis saja sudah sekitar 1400-an ya Gus Enha membenarkan tidak pernikahan beda agama saya menyatakan bahwa itu fakta yang terjadi membenarkan setuju atau tidak pandangan Anda saya menyatakan tiga pendapat yang disampaikan itu ada yang membolehkan ada yang mengharamkan ada yang dengan catatan Gus Enha saya sendiri menyatakan bahwa dalam pernikahan non-muslim laki-laki muslim dengan perempuan yang non-muslim sebagaimana dinyatakan di dalam Surah Al-Ma'idah ayat 5 tadi adalah kebolehan yang tidak bisa kita pungkiri artinya dibolehkan bahwa termasuk ada bagian pernikahan ini faktanya tadi terjadi dan ini kan harus mendapatkan kepastian hukum saya mau kembali kepada bagian tadi ini menjadi sangat penting fakta yang terjadi sudah ada lalu kemudian disulitkan secara hukum ini kan kembali kepada pasal 2 ayat 1 pada undang-undang perkawinan yang menyebut tentang konteks hukum agama tadi kalau bahasa undang-undang dengan menyebut hukum agama apa yang dimaksud dengan hukum agama ini ada wilayah fikih ada wilayah apa fatwa begitu atau konun nah hukum agama sendiri itu dibawa di dalam pendapat ataupun keyakinan-keyakinan dari penganut agamanya kepada tafsiran terhadap hukum yang disampaikan di dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadith sumber hukumnya kan tidak satu banyak sekali sumber hukumnya lalu pendapat yang berbeda itu diberikan kebolehan kepada masyarakat pemeluk agama Islam ini mengikuti pendapat yang mana nah kalau berbicara mengenai hukum langsung saja kalau gitu kita tanyakan kepada pakar hukum perkawinan Bu Neng tadi kalau Gus Nha katanya boleh-boleh saja kalau dari tafsir agama dari segi hukum bagaimana maaf ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya faham yang saya ketahui dan kita melihat dari sejarah dari undang-undang perkawinan terutama kalau kita membaca dari rancangan undang-undang tahun 1973 itu sudah jelas bahwa yang dimaksudkan dengan katakanlah dari saya mesti saya mengawali dari dari pengertian perkawinan itu sendiri saya mesti mengawali itu jadi perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya eh maaf perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berasal ketuhanan yang maha esak berdasarkan ketuhanan yang maha esak itu kalau kita melihat dari undang-undang dasar 1945 itu ada dalam bab 11 itu bab agama nah hal ini berarti perkawinan itu adalah berdasarkan agama nah kemudian apa itu perkawinan yang sah berulang saya sampaikan juga waktu saya juga dengan Pak Nurholis beberapa hari yang lalu bersama-sama dengan beliau saya sampaikan pasal 2 ayat 1 yang dirumuskan sedemikian rupa oleh para wakil rakyat di DPR RI ketika itu tidak mudah untuk supaya bagaimana cara membuat undang-undang perkawinan kalau kita melihat sejarahnya dirumuskan dan disepakati perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu perkawinan yang sah nah karena itu kalau untuk orang Islam berarti kemana itu mengacunya mengacunya kalau menurut Prof. Hazairin itu memang tidak cukup di undang-undang perkawinan ada harus ada harus ada lanjutannya lanjutannya kemana nah kebutuhan Prof. Hazairin meninggal tahun 75 dan KHI itu pada tahun 91 nah disitu dijelaskan apa itu perkawinan yang sah itu juga ada di dalam pasal 4 mengacunya ke pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan nah kemudian untuk kemudian perkawinan yang sah itu bagaimana ada rukun dan ada syarat nah rukun syarat itu memang rukun tidak ada itu di dalam undang-undang perkawinan adanya di mana kan kita kan negara hukum pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 155 kita ada negara kita dan negara hukum negara hukum yang bagaimana saya selalu menyampaikan hal itu dimanapun itu negara hukum yang kita mengacu ke pasal 29 ayat 1 undang-undang dasar 155 negara hukum berdasarkan ketuhan dan yang ma'asa disitulah nah kemudian rukun dan syarat itu seperti apa nah itu memang tidak ada rukun dan syarat untuk kata orang islam di dalam undang-undang perkawinan ada di dalam kompil hasi hukum islam kompil hasi hukum islam itu juga tidak sembarangan dipuatnya itu berbagai berbagai apa berbagai upaya yang dilakukan mengadakan studi perbandingan dan sebagainya itu sudah hasil dari katakan ulama Indonesia hasil ulama Indonesia seperti kompil hasi hukum islam itu berdasarkan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 rukunnya itu dalam pas 14 kompil hasi hukum islam apa itu diantaranya ya seperti yang sudah kita ketahui pasti bapak Kiai Nurul juga ibu juga mengetahui ada calon mempelai laki-laki calon mempelai perempuan ada wali nikah ada dua orang saksi kalau di Indonesia harus laki-laki dan ada hijab kubul kan begitu nah untuk calon mempelai laki-laki perempuan itu juga di dalam KHAI ada syaratnya apa syaratnya diantaranya tidak boleh melanggar bab lima dari KHAI bab lima KHAI itu apa tentang larangan perkawinan nah seperti itu diantaranya apa larangan perkawinan sekalian karena adanya larangkan hubungan darah hubungan semenda hubungan sesuatu lalu ada ada diantaranya dalam pasal 40 huruf C ditentukan dalam kalimat saya bahwa laki-laki islam tidak boleh menikah dengan wanita bukan islam pasal 44 ditentukan bahwa wanita islam dilarang menikah dengan laki-laki islam nah hal ini juga tidak sembarangan juga tentunya kita sudah mengetahui bersamalah hal itu walaupun mungkin kita ada dalam undang-undang shadow tentang pasal 16 kalau tidak salah ada tapi kita kepatuhan terhadap undang-undang itu kita juga apakah kita berdosa bersalah kalau kita mematuhi hukum agama kita apa kita berdosa seperti yang tadi sampaikan oleh Pak Kekholil kalau misalkan perkainan beda agama sudah jelas itu adalah maaf berujuta maaf tidak bermaksud menyinggung siapapun adalah tidak sah mengapa masih dilakukan nah itulah katakanlah tadi Bapak Pak Nurholis menyampaikan itu kan di kantor catatan si dicatatkannya juga termasuk berarti orang islam nah dengan begitu berarti yang berlaku di kantor catatan sipil kemana kalau ada penyelesaian ke pengadilan negeri kalau pengadilan negeri apa yang berlaku disitu bukan hukum islam kalau menyelesaikan kasus-kasus tentang terkait dengan perkawinan perceraian dan sebagainya berarti bukan hukum islam berarti apa itu berarti tidak menerapkan hukum islam syariah islam bagi orang islam artinya kalau hukum agama kemudian melarang itu sama halnya juga dengan hukum negara dalam hal ini menurut saya perlu ada penjelasan ibu jadi begini menurut saya di alam ini hukum-hukum agama itu sudah diokomodir oleh undang-undang oleh undang-undang ini peraturan perundang-undangan nah dalam hal ini saya kembali ke pengadilan dulu apakah itu masuk dalam hukum positif atau tidak yang mana pak kompilasi hukum islam nah sekarang kita melihat pak dulu sebelum ada undang-undang nomor nomor 12 tahun 2011 kalau tidak salah tentang kebentuan peraturan undangan dulu instruksi presiden itu adalah merupakan salah satu hieraryo dari peraturan perundang-undangan mungkin bapak akan bertanya itu kan pedoman bapak dalam realita sekarang ini kita kalau melihat dari mahkamah agung bagaimana itu perkembangan dari hukum yang tertentum di dalam KHI buku 1 buku 2 begitu dasyat dan selalu digunakan oleh masyarakat untuk apa untuk menyelesaikan kasus-kasus perkawinannya atau kewarisannya atau perceraiannya saya butuh jawaban betul seperti nikah siri misalnya kalau mengacu kepada undang-undang perkawinan maka nikah yang tidak tercatat itu disebutnya tidak sah kalau mengacu kepada tidak pak tidak tidak demikian pak itu juga tidak dijatakan tidak sah tidak demikian pencatatan perkawinan itu pak kita lihat pasal 2 ayat 1 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu pasal 2 ayat 2 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang beraku apa yang dicatat perkawinan yang sah nah hal itu berarti pencatatan perkawinan itu tidak menentukan sah dan tidak sahnya perkawinan iya artinya kalau ada orang yang meningkat siri tidak dicatatkan berarti dia kan melanggar undang-undang kan nah melanggar undang-undang nanti Prof Zudan Prof Zudan kita tanyakan sama Prof Zudan jadi adalah pasal 90 kalau tidak saat kan pasal-pasal 90 dari undang-undang admin nah dalam hal ini sebentar saya belum selesai baik singkat saja tentang peradilan ini kalau keperadilan negeri keperadilan negeri berarti bukan hukum Islam yang berlaku sedangkan negara itu dijamin loh untuk orang Islam untuk menjalankan ibadah perkawinan itu merupakan ibadah diantaranya semua peraturan yang terkait dengan perkawinan kewarisan itu adalah merupakan ibadah kewarisan merupakan hukum yang di dalam di dalam surah Anissa 11-12-176 itu wajib dilakukan karena itu dalam undang-undang peradilan agama sekarang ini sudah tidak ada lagi hak pilih untuk menerapkan hukum kewarisan Islam nah kita nanti minta konfirmasinya dengan Prof Zudan dan juga Bu Ilma tapi usai jeda sesaat lagi ya baik kita lanjutkan kami ingin mendengar bagaimana pendapat dari Bu Ilma kalau Anda melihat secara langsung di lapangan selama ini Bu ya terima kasih memang ini merupakan apa perdebatan panjang sejarah yang sampai saat ini dibilang solusi tapi masih ada yang disampaikan oleh Gus NH tadi ada yang melarang ada yang membolehkan dan ada yang dalam batas dengan catatan tapi dalam hal ini kita tidak bisa menafikan saya melihat bahwa ada sentuhan-sentuhan kemanusiaan yang kadang kita abai melupakan sisi itu saya agak terkejut ketika mendengarkan diskusi penyampaian pemaparan tentang hasil riset seorang guru besar di WIN Jakarta bahwa ada 400 ribu anak yang terlahir dari pasangan yang melakukan nikah BD Agama artinya itu jumlahnya tidak sedikit kan nah kalau seandainya kita melihat saat ini kita masih memperdebatkan boleh tidak atau boleh dengan catatan dan sebagainya kehidupan itu terus bergulir dan setiap hari bahkan pengakuan dari Mas Nurholis dalam sehari itu dia bisa menerima 4 atau 5 pasangan yang datang ke dia hanya untuk menanyakan saya bisa nikah gak sih jadi selama pengamatan termasuk saya kami termasuk Mas Nurholis di dalamnya itu tidak asal menikahkan begitu saja atau memberikan solusi boleh menikah karena ada proses-proses yang jujur saja kami sangat memegang teguh prinsip bahwa dalam pernikahan yang tidak dicatatkan yang dirugikan sudah pastikan perempuan artinya kami tidak ingin perempuan-perempuan Indonesia yang memilih memilih hidupnya untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama dia tidak dicatatkan di lembaga negara artinya hak dia itu semua hilang jadinya tidak hanya di situ anak yang akan lahir pun tidak akan mempunyai posisi nanti mungkin Prof Julian bisa ceritakan bagaimana perjuangan teman-teman waktu itu meminta dalam akte kelahiran seorang anak yang lahir tetapi tidak dicantumkan atau tidak ada nama seorang ayah hanya seorang ibu sudah menikah beda agama ibu ilma persoalan akan muncul yang baru mulai dari tata cara ibadah mungkin apakah memang asas toleransi saja yang dikedepankan di sana itu sebenarnya sudah selesai saya berani mengatakan itu sudah selesai di tataran mereka yang datang konseling karena mereka itu tidak lagi membicarakan saya agama ini dia agamanya itu kalau masih memperdebatkan masalah itu mereka pasti tidak akan menikah artinya mereka sudah mengkoreksi diri kemudian sudah mengetahui dengan pasangan yang berbeda mereka sadar bahwa ada konsekuensi dan itu adalah perjuangan mereka makanya saya bilang prosesnya panjang beberapa kasus yang kami temui di lapangan itu ada yang sudah 15 tahun 20 tahun mereka sudah hidup bersama hanya secari kertas untuk pernyataan bahwa mereka menikah komitmen untuk membangun rumah tangga itu tidak dikeluarkan oleh entah itu lembaga agamanya entah itu lembaga negara seperti yang kita ketahui muslim di KUA non muslim di catatan sipil artinya ada negara ini mengakomodir menyediakan hal itu nah ini yang bagi saya sebelum Mbak Maria dan Mas menanyakan apakah saya mendukung nikah beda agama saya akan jawab sisi kemanusiaan saya berdiri di depannya oke tapi kemudian banyak juga netizen begitu masyarakat kemudian menganggap jangan sampai kemudian menghalalkan berbagai cara ibaratnya begitu dari segi agama maupun dari segi hukum bagaimana menjawab hal ini ini bukan mencari asal bisa menikah akhirnya melakukan misalnya pembohongan publik ya tadi ibu sempat menyinggung ada akte perkawinan atau aspal apa terlihat asli tapi palsu tidak tercatatkan di negara itu tidak selama kita benar-benar punya prinsip memperjuangkan bahwa di dalam perkawinan nikah beda agama itu ada permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh mereka jika mereka sudah menyadari hal itu artinya mereka siap menerima resiko dan konsekuensi kalau terjadi perceraian mereka akan melakukan gugatan cerainya dimana mereka sudah tahu kalau mereka ada nanti perbutan harta warisan mungkin ada pendapatan bersama mereka sudah mencatatkan dan menunjuk notaris tertentu itu sudah terlihat dan di dalam konseling dalam konseling yang beberapa kali dan sering sekali saya melihat di sana mereka itu benar-benar sudah siap menjalani itu mengenai suara kaya Yulil tadi bahwa dianggap haram dianggap tidak sah saya rasa kalau mereka kalau begitu kalau mereka mengatakan itu haram pasti mereka sudah berhenti di situ maksud saya kalau begitu tujuannya hantu faktor duniawi saja dong ya tidak ingat keukhrawi kita juga tidak bisa memfonis bahwa mereka hanya untuk nafsu nafsu mereka untuk bisa menikah kita tidak bisa menjelaskan menjelaskan seperti itu karena mereka memahami mereka tahu bahwa daripada mereka tidak melakukan pengesahan perkawinan mereka hidup bersama itu juga kan masalah yang luar biasa buat kita buat masyarakat buat negara apa bedanya itu hidup bersama dengan situ tidak masalahnya kalau hidup bersama mereka nikah resmi dan mereka itu dicatatkan di catatan sipil mereka punya akte perkawinan artinya legalitas negaranya mereka ada untuk tidak berlakukan hukum islam kepada dirinya nah hal itulah itulah kembali harus menjelaskan hukum islam itu apa apakah mengikuti pandangan ulama fatwa saja misalnya yang menurut bahwa hukum islam itu apa hukum islam dalam konteks apa dulu nah ketika tadi ada fikir ada konun begitu ya ada fatwa kalau kita mengikuti pada konun misalnya di atas fatwa karena sudah ditetapkan oleh negara maka undang-undang perkawinan ini adalah konun gitu tetapi yang tadi kami sampaikan di pasal 2 itu kan ada celah sebetulnya ada multitafsir terhadap kata hukum agama itu sendiri kalau dari islam saya kira tidak ini ini harus bedakan perspektif ibu maksud saya begini saya ingin melurusan bahwa ada ada pendapat yang membolehkan itu clear ya enggak ada saya ingin meluruskan sampian salah memahami yang saya inginkan yang saya sampaikan adalah kalau orang musyrik terminologi kafir dan juga kitab itu jelas ada kalau anda belajar islam musyrik itu adalah orang yang menyembah pada selain Allah itu musyrik sementara orang kitab itu adalah orang yang menyembah Allah cuma syariahnya berbeda itu kitab itu yang masih khilafiah tapi ulama sepakat kalau itu orang yang musyrik itu jelas tidak setah pernikahannya jangan diotakati bahwa dengan non musyrik ada yang perbolehkan enggak ada itu yang kedua anda mengatakan konon lebih tinggi dari fatwa itu mana yang anda menjadikan referensi dalam konteks negara iya tapi negara mencatatkan itu kan berdasarkan agama berarti sahnya ikut siapa agama agama bukan urusan negara disini harus kita luluskan dulu cara berpikirnya hukmul hakim ilzamun wayarfaul khilaf itu kan maksudnya konon bukan fatwa nah hukmul hakim ilzamun wayarfaul khilaf masalah khilafiah yang enggak khilafiah enggak ada urusan dengan hakim ini kan khilafiah wilayah 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 muslima muslima tapi wilayah ijtihadiyah bukan muslima dinikahin oleh orang kafir lah musyrik itu enggak ijtihadiyah Bapak Ibu ditahat dulu Prof. Zudan Arief langsung ditanggapi bagaimana ini posisinya apakah langsung dicatat apakah mencatatkan atau tidak beda agama ya terima kasih ini banyak sahabat banyak senior ada Kiai Khalis Malafis Mas Nur Khalis Gus Nurul Ibu Ilma Bunda Neneng ini para senior yang sangat saya hormati Mas Andro Mbak Maria saya ingin menyampaikan dulu kerangka bagaimana Duk Capil bekerja Duk Capil di dalam bekerja itu terikat dengan berbagai norma ada undang-undang admin duk ada undang-undang perkawinan yang mana di dalam pencatatan perkawinan itu sudah dibagi Islam di KUA non-Islam dengan perkhayat kepercayaan di Duk Capil nah di dalam kami melakukan pencatatan yang non-muslim dan yang muslim itu memiliki dokumen yang berbeda karena semua yang dilakukan Duk Capil itu berhilir pada administrasi kependudukan jadi di Duk Capil itu outputnya dua yang muslim setelah menikah di KUA datang ke Duk Capil membawa buku nikah untuk dimasukkan dalam kartu keluarga dicatat statusnya kawin kemudian yang non-muslim datang ke KUA membawa pemberkata untuk dibuatkan menjadi akte perkawinan dan setelah itu dimasukkan dalam kartu keluarga dicatat dalam status kartu keluarganya tercatat kawinnya Prof. Zudan kalau misalnya sama agamanya kan jelas ya kayak tadi yang Prof. Zudan sampaikan tapi kalau berbeda ini bagaimana antara mempelai pria dan juga mempelai wanita ya sebentar ya saya lanjutkan dulu ya Mbak Maria nah hukumnya sudah diatur Duk Capil mencatatkan yang non-muslim atau penghayat ini sudah diatur sejak pasal 34 undang-undang admin duk kemudian pasal 35 di pasal 35 itu ada pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan apa yang dimaksud dengan penetapan pengadilan yaitu apabila terjadi perkawinan yang berbeda agama kita mengikuti putusan pengadilan memerintahkan dicatat atau memerintahkan tidak dicatat ini sudah ada di dalam kerangka normatif undang-undang administrasi kependudukan pasal 35 nah Duk Capil sesuai dengan perintah undang-undang administrasi pemerintahan di pasal 7 bahwa setiap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan ini poin pertama terkait dengan perkawinan beda agama artinya bisa ya pak ya ya undang-undang admin duk menyatakan boleh dicatat sepanjang ada penetapan pengadilan itu poin pertama kerangka normatifnya kemudian yang kedua ternyata banyak sekali yang datang ke Duk Capil konsultasi bagaimana dengan yang tidak ada penetapan pengadilan nah kemudian di tahun 2018 kami bertanya kepada Mahkamah Agung Mahkamah Agung menyatakan begini perkawinan yang berbeda agama di Indonesia itu tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan itu jawabnya dari Mahkamah Agung kemudian dilanjutkan jawabannya apabila berbeda agama itu dapat dicatatkan apabila salah satunya menundukkan diri pada agama pasangannya nah kata menundukkan diri ternyata menimbulkan tafsir di kalangan Duk Capil 514 kabupaten kota berdiskusi ternyata ketika saya ke daerah-daerah ketemu pak kata menundukkan diri itu apakah harus pindah agama atau cukup tata caranya mengikuti kalau mereka bertanya pada saya kata menundukkan diri itu karena perkawinan itu harus sesuai dengan agamanya masing-masing maka tata caranya juga harus mengikuti agamanya saya menjawab berarti menundukkan diri itu pindah agama kalau tidak pindah agama perkawinannya menjadi daksa masa Islam nikahnya dengan tata cara Kristen cara rukunnya kan berbeda kalau ada yang dinas Dukcapil bertanya seperti itu saya tanya ya pindah agama kalau tidak dicatat Prof Zudan berarti imbasnya apa kepasangan ini untuk kemudian hari administrasi secara administrasi perkawinan apabila tidak dicatat maka dia bisa berimplikasi status kawinnya tidak tercatat oleh negara dalam kartu keluarga kemudian sebentar Mbak Maria ya silahkan Mbak kalau dipotong putus gitu suara saya jadi ada juga yang berpendapat karena agamanya berbeda kawinnya tidak sah maka Dukcapil sebaiknya mencatat statusnya belum kawin ini juga ke kami memberi masukan seperti itu nah dari kasus ini pekan depan kami akan bersurat lagi ke Mahkamah Agung untuk meminta fatwa satu kali lagi terkait dengan jawaban yang kemarin dituliskan di Mahkamah Agung itu klausul menundukkan diri dalam agama salah satu pasangannya menundukkan diri dalam agama salah satu pasangannya kami ingin menegaskan kembali apa yang dimaksudkan itu sehingga nanti Dukcapil seluruh Indonesia satu pandangan sekarang sih pandangan yang terbesar di Dukcapil itu adalah satu boleh dicatat bila ada penetapan pengadilan itu sudah diikuti yang kedua bila tidak ada penetapan pengadilan sebagian besar Dukcapil menolak hanya ada satu dua yang masih mau melanjutkan agar kita satu pandangan kami akan bersurat lagi kepada Mahkamah Agung untuk meminta penjelasan kelanjutan dari fatwa yang pertama seperti itu Mbak Maria dan penegasan dalam hal ini poinnya jelas neng jubaidah mohon maaf kita harus jadilah di catatan demokrasi pemirsa taklah bersama kami saat ini kami persilahkan di penghujung catatan demokrasi Assalamualaikum Pak Kiai Sumarno Silahkan Pak Kiai Assalamualaikum Insya Allah sama-sama semuanya dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah perdebatan panjang memang fenomena yang terakhir fenomena yang cukup hebat di akhir belakang ini dari permasalah ekonomi sampai urusan masalah ranjang dari perut sampai ranjang nikah ini kan urusannya ranjang tapi ketika yang namanya kita berbicara tentang aturan hidup-kehidupan manusia di dalam kita umat Islam kalau memang kita gak tahu tanya ahlinya di Indonesia ada majlis ulama dari tahun papatua 2005 sudah jelas untuk umat Islam jangan berkata cip beralasan kata cinta tapi di dalamnya penuh murka gak bisa di kota katik dan coba-coba macam-macam dengan muti tafsir walaupun ada orang bilang ahlil kita begini begono begini sekarang ada majlis ulama yang siapa yang kita mau percayai majlis ulama sudah mengantongi seluruh daripada organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia baik NU Muhammadiyah Persis dan lainnya sudah ada kesepakatan tentang masalah perkawinan di antara umat beragama yang harusnya adalah perkawinan sesama dan seakinan agama itu sudah dijelaskan gamblang pancara mas patwa undang-undang perkawinan 74 juga jelas dan ini sudah terbentuk sudah ada cuman yang jadi permasaan sama saya sekarang ini pribadi saya pribadi bertanya jangan coba-coba peluang ini diangkat ke atas tapi ada motivasi yang tertinggi apa ingin meloloskan perkawinan sejenis kalau ini diloloskan berarti nanti dengan himayah kata kemanusiaan kemudian himayah kata cinta kita harus menjaga bisa-bisa mereka pun menuntut minta disahkan dibuat undang-undang oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan apa yang menjadi keraguan daripada Pak Pastor Judan tentang masalah kalimat menundukan kepada agama saya berdoa kepada Allah dan kita umat Islam berdoa kepada Allah mudah-mudahan besok akan ada kepastian yang jelas supaya tidak tumpang tindih supaya tidak terjadi adanya kisru diantara umat sebab perkawinan ini tujuannya adalah bagaimana membentuk nanti generasi ke depan yang jelas dan pasti baik secara agama maupun pula itu adalah secara negara agar negara kita negara Pancasila memang tidak bukan negara agama tapi disitu ada ketuhanan yang Maha Esa urusan itu begitu indahnya Pancasila mempersilahkan agama masing-masing mengaturnya tentang masalah perkawinan mudah-mudahan insyaallah saya berharap dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala moga-moga bangsa kita diberikan hidayah dan inayah ikutilah apa yang sudah ada aturannya jangan mencari celah dan membuat mencari-cari aturan yang belum jelas ada aturannya moga-moga Allah berikan kita petunjuk jalan ke depan dan moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan iman dan islam kepada kita usikum wa nafsibitak wa lafakat fazal muttaqun wa bilahi topik wa la hidayah sumaridu wa la inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Kyae Sumeron Safai Ibu Ilma Gus Enha dan juga Pak Nurholis setelah terima kasih juga Prof Zudan ada Pak Kyae Holitafiz dan juga ada Buneng Zibaida terima kasih banyak negara ini negara hukum kita tunggu nanti bagaimana kehasil dari bersurat ya Duk Capil kepada MA kita akan berjumpa lagi di catatan demokrasi minggu depan saya Maria Segar dan saya Andromeda Merkuri soal malam terima kasih sampai jumpa